Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ketika laga baru saja dimulai, Tunggal Putra Andalan Denmark langsung mengeluarkan semua kemampuannya. Deretan serangan yang ia lancarkan berhasil membuat Tunggal Putra Andalan Indonesia tak berkutik. Tekanan terus diberikan Axelson hingga menjelang interval. Bahkan ia sempat memukau penonton dengan trik syutnya. Skor 11-1 di kunci Axelson saat rehat setelah pengembalian Jojo jatuh di luar garis lapangan. Pas ke interval, Jojo yang tertinggal cukup jauh mulai memberikan tekanan dan berhasil meroboh beberapa poin. Tapi karena sulis yang sangat besar, tekanan sama sekali tadi rasakan Axelson. Bahkan ia kembali merahip poin dengan jam smith kerasnya. Hingga akhirnya Axelson berhasil mengunci game pembuka dengan skor meyakinkan 21-7 setelah Tunggal Putra Andalan Indonesia kembali melakukan unforced error. Di game kedua, Jojo langsung menyerang. Pertama dengan netting menyilangnya. Dan kedua dengan drop shot yang menawan. Sempat tertinggal, Axelson akhirnya mulai memberikan tekanan dengan jam smith keras. Namun Tunggal Putra Andalan Indonesia tetap berhasil unggul. 11-9 memasuk interval berkat pertahanan kokohnya. Pas keinterval, Jojo langsung merahip poin dengan netting briliennya. Tapi Axelson berhasil menyemakan kedudukan di rilis selanjutnya. Setelah itu, duel mereka berlangsung sengit. Saling berbalas sarangan pun terjadi dan sempat membuat skor sama terjadi beberapa kali. Hal ini terus berlanjut hingga memasuki poin krusial. Bahkan, mereka memaksa laga terjadi jus. Tapi berkat defense kokoh Tunggal Putra Indonesia, ia berhasil mengunci game kedua dengan skor akhir 22-20. Di awal game ketiga, Jojo sebenarnya tampil sangat baik. Diri terneserangan yang dilancarkan berhasil membuat Axelson kewalahan. Sayangnya, Tunggal Putra Indonesia juga sering melakukan unverse error, yang membuat perolehan skornya terkejar bahkan tersalip loh Sobat BP. Hal ini pun membuat Jojo frustasi dan akhirnya tertinggal 11-6 memasuki interval game penentu. Pas ke interval, Jojo langsung menekan dengan jam smash silangnya yang membuat Axelson tersungkur. Tapi hal itu tak mempengaruhi performa Axelson. Bahkan, Tunggal Putra dalam Denmark ini semakin bermain apik. Ia pun berhasil unggul 19-10 memasuki poin krusial. Namun, berkat permainan apik yang ditunjukkan Tunggal Putra dan kini delapan dunia ini, ia berhasil meraih 9 poin beruntun yang membuat skor menjadi sama. Karena salah pengamatan yang dilakukan Axelson di rilis selanjutnya, membuat Jojo berhasil meraih match poin. Dan pada akhirnya, comeback fantastis pun berhasil dilakukan Jojo setelah pengembalian Axelson hanya bersarang di net. Laga pun berakhir dengan skor 21-19. Sampai jumpa di video selanjutnya.